Rumah Saipol Jamil dikabarkan kemalingan, barang hilang, polisi bantah, terkuat faktanya dikembalikan. Beredar kabar rumah Saipol Jamil dibobol maling, sejumlah barang-barang hilang diambil pencuri. Namun kini pihak kepolisian justru membantah adanya tindakan pencurian di rumah padangrut senior ini. Kanit Reskrim Polsek Pondok Kedek, Ibtu Tamat Suryani menjelaskan terkait kronologi yang dialami penyanyi dangdut Saipol Jamil. Ibtu Tamat membantah kabar bahwa rumah Saipol Jamil kemalingan. Semalam itu, itu si Saipol Jamil datang ke Polsek, itu diantar dari Duren Sawit ke Pondok Kedek. Sama anggota mau di cek ke TKP-nya, Pak Saipol diajak ke rumahnya di Pondok Kedek, kata Ibtu Tamat saat dikonfirmasi. Ternyata di perjalanan Saipol Jamil, dia langsung ke arah Merang. Katanya HP-nya sudah dikembalikan, jadi itu bukan perampokan HP diambil sama pembantunya lanjutnya. Hanya saja barang milik Saipol Jamil yang hilang, diambil oleh pembantunya dan sudah dikembalikan. Dikatakan mantan suami Dewi Persik itu juga tidak membuat laporan ke pihak kepolisian. HP diambil sama pembantunya dan semalam itu pembantunya sudah mengembalikan. Terus sampai sekarang, Pak Saipol belum laporan, Ibtu Tamat. Info, Pak Saipol berdasarkan laporan anak buah saya. Infonya Pak Saipol telpon ke petugas piket bahwa HP sudah dikembalikan. Intinya bukan perampokan ya, terlalu dibesar-besarkan kalau perampokan, pungkasnya. Sebelumnya kakak Saipol Jamil, Samsul Hidayat saat dikonfirmasi awak media mengatakan, Cika sang pedanggut kemalingan di rumahnya yang berada di Kalimalang, Jakarta Timur. Ia betul kemalingan, kata Samsul pada Senin 21 Februari 2022. Ada pun barang yang hilang yaitu sejumlah uang tunai, telpon genggam, dan motor. Kandati demikian, pelaku kini kabarnya sudah diamankan oleh Polsek Durensawit. Alhamdulillah sudah ketangkep dan ada di Polsek Durensawit, ujar Samsul. Samsul mengatakan, dia mendapatkan informasi tersebut dari Saipol Jamil pada dini hari tadi. Hingga kini Saipol Jamil belum bisa dihubungi kembali. Ini info saya terima dari Saipol ya, sebatas cat pelaku ketangkep jam 01.29 waktu Indonesia Barat, Pongkas. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.